Bismillahirrahmanirrahim Bukadiman Sesungguhnya perkataan setia hati Dengan singkatan SH Mengandung arti Diri yang setia Yang setia kepada hati Sanubari yang bersumber Selalu menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa Dijiwahi oleh pengertian seperti tersebut di atas Persaudaraan setia hati Ditirikan Untuk menjadi wadah Tempat bagi mereka yang menghayatinya Dan bersedia untuk Mengamalkannya dalam bentuk persaudaraan yang kekal Pada dasarnya Hakikat tata hidup persaudaraan setia hati adalah Satu usaha Untuk menciptakan Suasana hidup rukun yang nyata Berlandasan Berlandaskan rasa Kekeluargaan Yang mendalam Dengan pengalaman Rasa cinta dan kasih sayang Pri kemanusiaan Dan budi pekerti Luhur Antara para Kadang S.H. khususnya Dan masyarakat luas Pada umumnya Falsapa hidup yang demikian Tingginya Mustahil menjadi satu kenyataan Tanpa dilakukan usaha Penampahan diri yang Mau adai Yakni dengan latihan-latian Kejasmanian Maupun Maupun Korohanian Serta kepatuan Pada semua Peraturan Tata tertib Persaudaraan Dengan ikhlas Karenanya Baginya setiap Kadang S.H. Dapat Usaha mencapai Cita-citanya Bersama Tiada pilihan lain Kecuali Melakukan Dengan ikhlas Dan sungguh-sungguh Latian Kejasmanian Khususnya Pecah S.H. Didampingi Senantiasa Berusaha Memahami Dan Menghayati Falsapa S.H. Serta selalu Berpegang teguh Janji Sumpah S.H. Panca Persatia Seperti yang Telah Diklarkan Diucapkan Pada saat Diterima Sebagai Kadang Persaudaraan Setia hati Disamping Selalu Menaati Ketentuan-ketentuan Di dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga S.H. Sebagai Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Setia hati Wabarakatuh Wabarakatuh D Forever Baiklah, demikian Ulur salam setia hati Dari Mas Tommy Yang juga nanti Sekaligus sebagai Suhu pemimbing kita nanti Yang akan memberikan Dan mentransfer ilmunya Kepada rekan-rekan yang ada di SKI Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Tommy Dan boleh tepuk tangannya Sekali lagi buat teman-teman Buat guru kita, baik